Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga, inilah ini Tuhan kita Yesus Kristus menurut lukas, diumilakanlah Tuhan. Ketika Yesus Han terima di Yeritob, ada seorang yang kau duduk di pinggir jalan dan menemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, ada apa ini? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nasaret sedang lewat. Maka sebutnya itu berseru, Yesus anak Daud, kasihhanilah aku. Orang-orang yang berjalan di depan, yuk dia diam, tetapi semakin kuat dia berseru. Yesus anak Daud, kasihhanilah aku. Maka Yesus pun berhenti, dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika serta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau inginkan, aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan semoga aku melihat. Maka Yesus berkata, Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan ikau. Pada saat itu juga, Ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu, dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terbunjilah Yesus. Bapak ibu saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan ikau. Inilah ungkapan Yesus yang bisa menyembuhkan seorang pengemis yang buta. Kenapa Yesus mengatakan bahwa, Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan ikau. Kenapa Ia bisa mengingatkan iman? Kalau kita menuju ke bagian awal cerita, Kita mendengarkan hati bahwa, Orang itu pertama-tama tidak langsung meminta mempermulian, Tetapi Ia meminta belas kesehatan. Kenapa lebih dahulu meminta belas kesehatan? Karena menurut kebiasaannya Ibi atau di Israel, Ketika orang sakit atau menerintah, Ia menerintah karena dosa. Dan orang ini tahu bahwa ia menerintah karena dosa. Maka pertama yang dia minta adalah belas kesehatan. Supaya Tuhan mengampungi dosanya dan lalu kemudian Ia meminta untuk bisa melihat. Tuhan, Ibu saudara-saudara sekali, Untuk menerima rahmat, Memang kita perlu lebih dahulu menyadari dan memohonampunan atas segala dosa. Karena tanpa itu, Kita tidak bisa menyimpan rahmat di dalam diri. Tetapi juga tidak ada orang yang menyadari diri sebagai orang berdosa dan memohon pengampunan, Kalau tidak ada iman. Pasti kita tahu bahwa entah kita sendiri atau orang-orang lain, Kita bisa tahu kalau kita atau dia itu berdosa. Bahkan kadang dalam kenyataan hidup, Kita lebih tahu banyak tentang dosa orang daripada dosa kita sendiri. Lalu sudah bicara tentang kelemahan dan kekurangan orang, Pasti kita lebih banyak tahu. Tapi giliran dirinya sendiri seperti tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak melihat dengan iman. Kita hanya melihat dengan mata biasa. Kalau orang melihat dengan iman, Maka ia seluruh lebih mau berbicara tentang dosa dan kesalahannya sendiri, Dan ketidaklayakannya sendiri daripada orang lain. Sebenarnya, Orang berdosa yang datang berdoa adalah orang parisi di baik Allah, Yang diceritakan Yesus. Orang parisi datang dengan membenarkan diri, Tuhan, aku ini tidak seperti dia, Begitu, begitu, dosanya banyak. Tapi orang berdosa itu bilang, Tuhan, aku tidak pantas datang kepada Tuhan, Karena aku sangat berdosa. Yesus bilang, Siapa yang benar dan doanya dikirim? Orang berdosa. Karena memang orang berdosa adalah orang yang menemukan dirinya, Lebih berdosa, Lebih tidak layak, Lebih tidak pantas, Dan karena itu dia datang memohon belas kasih hati Allah. Jadi kita ini datang berdoa, Datang misal, Itu karena tidak tahu kita orang paling berdosa di antara umat yang ada. Makanya kita memohon belas kasih hati Allah. Maksudnya apa? Selain dosa kita diampuni, Supaya tahu kemudian kita minta rahmat apapun, Pasti diterima, Pasti diberikan, Seperti orang ini. Setelah dia menemukan dirinya sebagai orang berdosa, Dia meminta, Yesus anak Tuhan kasih hati Allah. Dan untuk menemukan diri sebagai orang berdosa, Memang biar tidak bisa melihat dengan mata jasbani, Sudah paham, Seperti orang ini, Dia tidak bisa melihat. Tetapi ia bisa melihat siapa dirinya. Makanya ia meminta belas kasihan pertama. Setelah itu baru Yesus tanya, Memangnya kau minta atasi dari saya, Apa yang kau inginkan aku perbuat bagi ini? Semoga aku bisa melihat. Lalu Yesus bilang, Menyaklah, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Beberi segera-segera, Orang ini bisa melihat karena iman, Kemudian ia melihat dengan iman. Karena apa? Setelah menjumpai pengalaman disembuhkan oleh Yesus, Ia mengundi-undi alam. Mungkin yang dapat dilamatkan oleh cerita ini adalah, Bagaimana kita menjadi pribadi yang melihat tanah iman, Dan melihat dalam iman. Kita perlu punya iman yang kuat, Karena itu adalah dasar untuk kita bisa melihat apapun, Dengan cerit, Termasuk diri dan orang lain. Kita juga selalu perlu melihat dalam iman, Untuk apapun bentuk kehidupan kita. Karena tanpa kita melihat dengan iman, Maka banyak hal yang mungkin bagi kita itu tidak beres, Belum tentu itu tidak beres bagi Tuhan. Banyak hal yang mungkin bagi kita itu baik, Belum tentu itu baik dengan Tuhan. Dan orang yang selalu melihat, Karena dan dengan iman, Akan sampai pada sebuah kepercayaan atau kredo, Seperti yang dimiliki oleh Bunda Maria, Aku ini adalah hamba Tuhan, Terjadilah pada menurut kehendakmu. Itulah ciri orang yang memakai imannya sebagai marka dalam hidup, Untuk melihat diri dan orang-orang serta dunia sekitar. Kita pun katakan kepada Yesus, Dan bersama kesibukan, Kita meminta Yesus anakal, Kasianlah juga kami. Dan buatlah kami bisa melihat, Melihat dengan hati dan iman, Apapun bentuk kenyataan dan tantangan hidup, Baik yang kita miliki sendiri, Juga yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Rahmat penglihatan itulah yang kita mohonkan dalam kredo-kredo ini. Semoga Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.